selamat siang para netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik juga ternyata ya dalam berita dari gelora ya resmi diusung ganjar ya resmi usung ganjar P3 segera swan kepada Ibu Migawati dan Jokowi ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan sedangkan konstituennya yang dibawah banyak yang mendukung Anies Baswedan bayangkan begitu ya bahkan kalau ketemu dengan Ibu Migawati akankah ya P3 akan menjadi wakilnya ya yaitu Pak Sandi begitu katanya Pak Sandi akan masuk ke P3 begitu kan tetapi banyak spekulasi dan muncul dari narasi-narasi yang dibangun oleh para netizen bahwa ya bahwa ya dia mendukung Pak Ganjar karena terpaksa atau apa begitu muncul spekulasi seperti itu ya bahkan komentar-komentar netizen seperti ini ini bayangkan ya saya kutip dari oposit ya 6890 ya setelah Uno merapat ke P3 dukung untuk Ganjar diumumkan ya simpelnya Uno mendukung Ganjar ya ya pada hakikannya mendukung Pak Ganjar begitu ya Moldoko atau Uno ingin punya partai ya ya Moldoko nggak punya modal tapi begal partai ya Uno punya modal tinggal muda punya apa namanya Uno punya modal ya tinggal beli partai ya bukan harga 2 tong ya minus pajak tertinggi partai jadilah ini banyak sekali pro dan kontra yang kemudian menjadi satu catatan penting kepada kita bahwa kenapa sih koalisi perubahan ini selama ini banyak sekali pro dan kontra begitu apalagi ya Pak Sandi disitu masuk ke P3 akan katanya berjulis spekulasi akan menjadi wakilnya Anies Baswedan bayangkan ya tetapi dari pernyataan ini banyak sekali pro dan kontra begitu dari apa namanya netizen begitu maka sujud sembahlah padaku pada padu kamu ini demi dapat jatah kursi menteri bayangkan ya pertaruhannya adalah menteri begitu ya ya pertaruhannya adalah menteri tetapi konstituen yang dibawa tidak dipikirkan begitu bayangkan ini saya ogah milih P3 ini banyak sekali ya apa namanya pro dan kontra begitu ya salah pilih ini ini partai tidak punya jati diri lebih mementingkan kekuasaan sudah keluar dari cita-cita leluhur partai ya apa urusannya sewang ke Jokowi ini betul ya simbol partai gambar Ka'bah tapi yang didukung capres hobi ya Astagfirullah begitu besarnya pengaruh ya kubut dunia ini partai-partai ya ketua umumnya nggak jelas ya partai lambang Ka'bah tapi nggak ada baunya Islam ya partai ya semangko ya luar hijau dalamnya merah menyala tenggelamkan apa maksudnya ini saya tidak tahu ini ini apa yang saya membacakan pro dan kontra begitu ya kenapa enggak mereka buat satu partai aja ingat ya Ganjar di film Wah ini banyak sekali begitu keinginannya Pak Ganjar hahaha soalnya ya Anda paham arti soankan ini taulah ya kita sebagai orang Islam partai mana yang tidak boleh dipilih dan yang harus dipilih jadi inilah dari negara demokrasi begitu dalam artian kita harus menghormati itu inilah demokrasi begitu ya antara Ka'bah antara apa namanya partai-partai Islam yang kemudian berkoalisi dengan nasionalis ya tidak mau jadi masalah juga tetapi perlu diingat kekuatannya itu berada di tangan rakyat bukan berada di tangan partai begitu kan begitu logika kita begitu artinya selama ini kalau memang Pak Sandi masuk disitu ya terserah menjadi wakilnya PTG mendeklarasikan Pak Ganjar terserah tapi konstituenya saya rasa banyak yang mendukung Anies Baswedan kan begitu logikanya begitu jadi artinya ya PTG akan menjadi sejarah nanti ya akan dikenang menjadi sejarah bagaimana ya nanti di parlemin apakah lolos atau tidak begitu ya tunggu saja begitu jualan tiket dulu biar gerombongnya penuh baru jalan gerbong kosong mau jalan bagaimana dengan nasib KAIB KAIB saya rasa sudah bubar begitu tidak bisa diharapkan lagi begitu kasihan begitu ya sudah buang buang waktu disana dengan dengan partai Golkar tapi tahu-taunya bubar begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya ya resmi Usung Ganjar PTG segera soan ke Ibu Migawati dan Jokowi wah ini berada di bawah naungan Pak Jokowi semua ini begitu ya pimpinan partai persatuan ya pimpinan partai persatuan pembangunan PTG segera komunikasi dengan ketua umum PDP ya Ibu Migawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi Dodo setelah resmi mengusung Ganjar Prano sebagai bakal calon presiden atau baca pres bayangkan saja kenapa Pak Jokowi bisa ikut-ikutan seperti ini begitu kan ya bukankah dia harus merawat citra dan marwah kepada masyarakat setelah tidak menjadi presiden kan begitu logikanya kalau ingin berkuasa lagi dengan cara-cara seperti ini wah ini kacau dan memalukan kepada bangsa kita begitu ini sudah mencidrai demokrasi begitu kan ya etika politiknya dimana kan begitu logikanya berdasarkan keputusan rapimnas kelima ya DPP PDP P3 ya segera melakukan komunikasi politik dengan ketua DPP PDP ya kata PLT ketua umum PP P3 ya Muhammad Mardiono saat jumpa pers secara daring dari Sleman Yogyakarta bahkan dia mengatakan bahwa ya Mardiono juga mengatakan ya saat ini pihaknya tengah mengatur jadwal untuk bertemu dengan nomor satu partai benteng moncong putih itu komunikasi itu secara etika politik sangat penting karena Ganjar merupakan capres PDP ya walaupun dengan kalkulasi politiknya ya sana sini yang dimainkan jangan sampai ya yang kemudian kena prank atau DPHP ya tidak mendapatkan apa-apa di situ begitu ya sudah jelas bahwa ketika membentuk koalisi besar ya di situ ada Pak Prabowo yang di endorse begitu tahu-taunya sekarang bagaimana seolah-olah Pak Prabowo sudah mau ditinggal begitu hari ini untung saja dia punya kecerdasan luar biasa bisa merangkul ini semua begitu ya ya tergantung siapa mereka begitu ya tetapi melihat apa namanya prioritas utama dari Pak Prabowo sendiri ya inilah partai gerindai yang harus kita berkoalisi dengan apa namanya dengan KEB yang kemudian yang sebah yang satunya bubar begitu jadi sangat disayangkan sekali ya ketika seorang presiden lalu kemudian ya mengatur ini semua urusan dan copras-capres begitu bahkan ya jangan sampai lupa kepada rakyatnya begitu kan begitu logika kita begitu bahkan selain Ibu Megawati kata Merido pihaknya juga segera berkomunikasi dengan Presiden Jokowi ya sebab P3 merupakan bagian dari koalisi pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin selanjutnya sebagai partai koalisi pemerintah DPP P3 juga akan mengkomunikasi dengan Haji ya Jokowi Dodo presiden Republik Indonesia bagaimana ketepatan ketetapan-ketetapan Rapim Nas kelima sebagai arah jalan politik berjuangan demikian Mardiono ini dikutip dari berita RMOL artinya kalau kita melihat simulasi hari ini begitu kan kalau memang Pak Ganjar dengan Pak Sandi lalu kemudian jadi King Mickernya adalah P3 begitu kan yang diusung di situ ya bagaimana dengan nasib kader-kadernya yang selama ini bertahun-tahun berada di P3 begitu kalah dengan orang yang punya modal masuk sebentar di situ begitu ya ini kan tidak permanen Pak Sandi mungkin saya rasa tidak selamanya berada di P3 begitu atau jangan-jangan atas perintah siapapun atau berisikan-bisikan apapun harus keluar dari partai Gerinda begitu kan ya saya kira persoalan hari ini ketika Pak Ganjar dengan Pak Sandi bisa sangat mudah untuk dikalahkan satu sisi wakilnya saja sudah loncat sana sini tidak konsisten kan dari partai Gerinda ke partai P3 langsung kemudian bagaimana jadinya membangun bangsa kita tidak konsisten juga kan begitu logika kita begitu udahlah kita harus berpikir rasional ya kita tidak tahu bahwa di publik hari ini sudah tahu siapa mereka begitu kan kan begitu logikanya ingin ngebut menjadi wakil presiden lalu kemudian dia mengorbankan etika politik kepada partai Gerinda kan begitu logikanya begitu ini sangat menarik begitu kan mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Haudari Podcast Rakyat ini selamat menikmati